Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, minggu ini kita akan mencoba membahas terkait transistor ya Transistor, mulai dari apa itu transistor, kemudian bagaimana cara kerjanya, hingga aplikasinya ya Nanti aplikasinya seperti apa Nah, sebelum kita masuk ke transistor ya Sebelum kita masuk ke transistor, kita kembali mengingat tentang dioda Masih ingat seperti apa dioda? Dioda terdiri dari semikonduktor tipe P Kemudian disambung dengan semikonduktor tipe N Dimana tipe P ini berarti Kita gambar lebih besar yang jelas ya Dimana tipe P ini berarti semikonduktornya ini Memiliki muatan mayoritas pembawa muatan berupa whole Kemudian tipe N Berarti dia mayoritas pembawa muatannya berupa elektron Sehingga sebetulnya ion-ion doping disini Jadi atom-atom yang di doping Atom-atom bendonor ya Tapi disini misalnya Kemudian dia memiliki Jadi ada hole ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi anggaplah ini sebelum disambung ya Jadi sebelum disambung Atom-atom bendonor ini Dan ini hole ya Atom-atom bendonornya Jumlahnya lebih sedikit Atom elektron valensinya terhadap Material yang penyusun disini Sedangkan yang tipe N Ini kebalikannya ya Muatan pembawa mayoritasnya berupa elektron ya Jadi banyak elektron bebas di tipe N Sedangkan di tipe P Banyak hole Nah, ketika disambung Maka hole Akan berdifusi Bergerak ya Bergerak Difusi Difusi Disini Dan elektron yang ada di tipe P Ini juga berdifusi Sehingga dia bertemu Bertemu Pada akhirnya Hole dan elektron Bertemu Sehingga rekombinasi Dan Hilang ya Jadi Bertemu dan berkombinasi Sehingga disini Pada akhirnya Elektron dan Hole Saling berdifusi Dan bertemu Kemudian berrekombinasi Sehingga Atom-atom di Daerah pertemuan ini Menjadi Ion ya Menjadi ion Yang disini Menjadi ion negatif Yang disini Menjadi ion Positif Nah, sehingga Karena disini Ion negatif Dan disini Ion positif Maka Ada beda tegangan Disini Muncul medan Medan Yang arahnya Dari sini ke sini Jadi muncul Beda potensial Karena muncul medan Disini Muncul beda potensial Akibat Kemuatan disini Minus Yang awalnya Netral Dan disini Menjadi ada Beda potensial Sebesar Delta V Nah, daerah disini Yang kita sebut Sebagai daerah Deplesi Nah, kemudian Kita ingat Ketika kita Kita beri Potensial Dari luar Misalnya Ke sini Kita hubungkan Nah, disini Kita beri Kutub positif Kutub positif Nah, disini Kita beri Kutub negatif Nah, sehingga Di sini Muatan Ion-ion disini Mendapatkan Hole dari Sumber Kemudian yang Ion-ion positif Disini Mendapatkan Elektron dari Kutub negatif Ini Sehingga akhirnya Daerah Deplesinya Mengecil Jadi, mengecil Kalau tegangan Disini Sudah Melebihi Tegangan Barriernya Barriernya Maka Daerah Deplesi Ini Bisa Menghilang Sehingga Arus Elektron Bisa Arus Bisa Mengalir Nah, sebaliknya Kalau kita Beri Potensial Yang Berlawanan Nah, disini Plus Disini Negatif Nah, sekarang Yang tadinya Disini Ion positif Karena disini Diberikan Kutub positif Maka Justru Elektron-elektron Yang ada Disini Itu akan Mengalir Kesini Mengalir Kesini Kemudian Disini Yang plus Plus Ini Hole Dari sini Dia akan Mengalir Kesini Sehingga Daerah Deplesinya Semakin Membesar Daerah Deplesinya Semakin Besar Maka Barriernya Semakin Membesar Sehingga Ketika Polaritasnya Seperti ini Arus Tidak Mengalir Setelah Setimbang Dia Tidak Mengalir Nah, ini Kondisi Panjar Mundur Yang tadi Kondisi Panjar Maju Dari Dioda Nah, oke Nah, ini Untuk Dioda Merupakan Sambungan Tipe N Tipe P Dan Tipe N Nah, kemudian Kalau Misalnya Kita Memiliki Tiga Material 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 Tipe P Kemudian Kita Sambung Dengan Tipe N Kemudian Kita Sambung Dengan Tipe P Kemudian Ini Kita Hubungkan Nah Kalau Tadi Tipe P Dan Tipe N Disambung Menjadi Komponen Dioda Nah Kalau Kita Punya Tiga Yaitu P N P Ini Akan Menjadi Transistor Begitu Juga Kalau Misalnya Kita Punya N Tipe N Tipe P Dan Tipe N Kita Hubungkan Ini Akan Menjadi Transistor Yang Ini Kita Sebut Sebagai P NP Tipe P NP Kemudian Transistor Yang Ini Kita Sebut Sebagai N P N Nah Transistor Ini Kita Sebut Transistor BJT Oke Jadi Ada Dua Jenis Transistor TNP Dan NPN Nah Bagaimana Cara Kerjanya Jadi Keduanya Ini Memiliki Prinsip Kerja Yang Sama Jadi Mungkin Kita Akan Bahas Satu Saja Nah Satu Nanti Satu Lagi Pasti Sama Prinsip Yang Kita Coba Bahas Yang NPN Tipe 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 P Dan Tipe N Ini Kita Hubungkan Kita Hubungkan Nah Yang titik Di tengah Ini Material Yang Kita Sisipkan Di tengah Ini Kita Sebut Basis Basis Kemudian Yang Ini Bisa Kita Sebut Collector Yang Ini Kita Sebut Emitter Nah Sebetulnya Ada Perbedaan Perbedaan Ketiga Material Ini P Dan N Jelas Berbeda Karena Ini Tipe P Kemudian Ini Tipe N Jelas Berbeda Nah Apakah Tipe N Disini Dan Tipe N Disini Sama Nah Ini Jawabannya Berbeda Bedanya Di Bagian Collector Di Collector Ini Dia Memiliki Muatan Tipe N Itu Muatan Mayoritasnya Elektron Kemudian Tipe Mayoritasnya Pol Kemudian Ini Juga Mayoritasnya Elektron Tapi Jumlah Muatan Mayoritas Jadi Jumlah Elektron Elektron Bebas Di Tipe N Yang Ada Di Collector Ini Jauh Lebih Banyak Dibanding Jumlah Elektron Bebas Yang Ada Di Semiconductor Di Emitter Nah Kemudian Yang Basis Tipe P Ini Dia Mayoritasnya Hall Tapi Jumlah Hall Ini Tidak Terlalu Banyak Jadi Tipe P Tipe P Yang Kita Sisipkan Di Antara Tipe N Ini Sebetulnya Lebih Tipis Lebih Tipis Dibanding Jauh Lebih Tipis Dibandingkan Tipe N Di Sini Dan Tipe N Di Sini Kemudian Yang Tipe N Di Sini Lebih Besar Juga Dibanding Tipe N Di Sini Karena Disini Lebih Banyak Elektron Jadi Walaupun Ini Gambarnya Kotak Kotak Seimbang Ini Sebetulnya Tipe P Lebih Tipis Material Nah Bagaimana Kerjanya Nah Ketika Ingat ya Ketika Tipe P Dan Tipe N Digabung Maka Akan Muncul Ini Tipe P Maka Akan Muncul Lapisan D Deplesi Lapisan Deplesi Daerah Deplesi Kemudian Tipe N Dan Tipe P Disini Juga Muncul Daerah Deplesi Nah Sekarang Misalkan Kita Hubungkan Bagian Collector Ini Dengan Supply Anggaplah Disini V C Supply DC Kemudian Disini Misalkan Kita Sebut Saja VC Kemudian Disini V E Tegangan Di Collector Dan Tegangan Di Emitter Kemudian Kemudian Anggaplah Kita Beri Beda Tegangan Beri Beda Tegangan Antara V Dan C E Jadi Anggaplah VC Lebih Besar Dari V E Otomatis Beda Tegangan Di Kaki Collector Pin Collector Dan Kaki Emitter Jadi Kaki Collector Dan Kaki Emitter Maka Beda Tegangannya Adalah V CE Ini Sambilan VC Min V Nah Kalau Ada Beda Tegangan Maka Kemungkinan Akan Ada Arus Yang Mengalir Nah Tapi Disini Lihat Disini Ada Daerah Deplesi Artinya Disini Barrier Ada Barrier Sehingga Arus Tidak Serta Merta Akan Mengalir Nah Bagaimana Caranya Agar Arus Mengalir Berarti Barrier Harus Hilang Lapisan Depresinya Harus Mengecil Nah Bagaimana Caranya Kita Beri Basisnya Ini Basis Kita Beri Sumber Disini Di Basisnya Kita Beri VB Di Basis Ini Kita Beri Tegangan Ya Bisa Saja Kita Dari Sumber Dari Sumber Sehingga Disini Ada Tegangan VB Kemudian Disini Ada Arus Yang Mengalir Ada Arus Yang Mengalir Anggaplah IB Apa Apa Yang Terjadi Ketika Ada Arus Mengalir Dari Sini Ketika Disini Diberi Tegangan Maka Tegangan Di P Di Semikroduktor P Lebih Besar Dari Tegangan Disini Artinya Lapisan Depresi Ini Akan Menipis Menipis Jadi Lapisan Depresi Menipis Menipis Nah Karena Ini Menipis Ini Menipis Karena Lapisan Depresi Menipis Maka Arus Mulai Mengalir Depresi Mengipis Maka Arus Mulai Mengalir Mengalir Ke Arah Emiter Tentunya Arus Dari Sini Juga Ikut Mengalir Kesini Jadi Arus Disini Arus Yang Mengalir Adalah IC Arus Yang Di Kolektor Kemudian Disini Arus Yang Mengalir Ameter Amil Angaplah E Maka Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Arus E Itu Sama Dengan Arus Yang Dari Klektor Ditambah Arus Dari Basis Nah, karena disini Tadi kita sudah sebutkan bahwa Jumlah emuatan mayoritas Di tipe Semikondutor tipe P Ini ya Sangat sedikit ya Emuatan mayoritasnya Dalam hal ini Karena sangat sedikit Maka arus yang mengalir ke tipe P Ini juga Sangat sedikit juga Tapi tadi sudah kita bahas juga Bahwa di Jumlahan mayoritas Pembawanya Muatan mayoritas pembawa Di emitter dan Kolektor tadi Jauh lebih banyak dibanding di tipe P Sehingga arus yang mengalir Di sini juga ya Di kolektor dan emitter ini Jauh lebih besar ya Daripada yang mengalir di Dari Dari IB ini ya Dari basis Nah Seberapa besarnya Kira-kira Kira-kira IC ini bisa Perbandingan antara arus IC dan IB IC IB Ini kira-kira kita sebut saja Perbandingannya adalah beta Nah atau IC sama dengan beta Beta kalinya IB Nah artinya di sini Ketika kita memberikan arus Ke basis Sedikit saja Maka muncul arus dari kolektor Mengalir arus Dari kolektor Ke emitter Itu beta kalinya IB Nah kalau betanya misalnya 100 Maka IC nya akan 100 kali IB Nah sehingga Pada akhirnya ya Transistor ini kita bisa Anggap sebagai Prinsip dasarnya adalah Dia sebagai penguat arus ya Karena Arus yang mengalir di IC Itu beta kalinya Arus yang mengalir di Basis Nah Tentunya Betanya ini Bukan berarti Konstan ya Penguatan Arusnya konstan Ini tergantung juga ya Bisa bergantung suhu Jika bisa bergantung Arusnya Semakin misalnya Arusnya membesar Betanya ikut membesar Bisa juga ya Nah Karakteristik beta ini Berapa kalinya Penguatan arusnya Ini bisa kita Kita temukan di Data sheet ya Data sheet Oke Jadi disini kita dapat Komponen baru ya Yang kita sebut sebagai Transistor BJT Nah Untuk Simbolnya Untuk tipe NPN Jadi Transistor NPN Maka simbolnya Seperti ini Nah Jadi ini basis Ini kolektor Ini emitter Kalian bisa lihat Bahwa disini Ada panah disini Itu menunjukkan bahwa Arusnya nanti Mengalir dari kolektor Ke emitter Kesini Jadi ini tipe NPN Nah Kalau tipe PNF PNP Bagaimana Prinsipnya pun Sama ya Jadi PNP Oke Oke Kita Kita Disini Disini Jadi Kalau PNP Jadi P N P Nah Kalau tadi Di NPN Tipe P Nya ini Yang diselipkan Di antara Tipe N Itu Sangat kecil Lebih tipis Sangat tipis Tipis Nah Disini Tipe PNP Yang tipis adalah Yang Tipe N Ini Tetap kita Sebut Basis Kemudian Misalnya ini Kolektor Nah ini Emitter Emitter Nah Kalau disini Maka Untuk Panjar Tipe P Dan N Ini Agar Panjar Maju Justru Tegangan Disini Harus Lebih Kecil Sehingga Arusnya Harus Harusnya Ini Mengalir Kesini Harus Mengalir Kesini Jadi IB Mengalir Justru Mengalir Kesini Karena Tegangan Disini Disini VB Harus Lebih Kecil Dari VE Karena Agar Disini Panjar Maju Ini Seperti Dioda Jadi Disini PN Seperti Dioda Ini Seperti Dioda Jadi Arus IB Justru Keluar Kesini Kalau Ini Masuk Keluar Karena Tipe P Ini Harus Lebih Besar Dari Tipe N Ini Tegangannya Agar Ini Panjar Sehingga Nanti Mengalir Arus Dari Emitter Ke Kolektor Disini IC Disini IE Nah Disini Justru IE IC Berarti Sama Dengan IE Dikurang IB Nah Disini Juga Berlaku Sama Beta Jumlah Jumlah Mata Pembawa Sangat Sedikit Di Tipe N Ini Maka Arus IB Ini Sangat Kecil Dibandingkan IE Disini Berlaku Juga Jadi IC Ini Ini Juga Sama Dan Beta Nah Kalau Kita Perhatikan Kalau Disini IE Sama Dan IC Ditambah IB Nah Kalau Kita Perhatikan Karena IC Sama Dengan Beta Kali IB Atau IB Ini Sama Dengan Apa Seper Beta IC Anggaplah Betanya Sangat Besar Misalnya 100 Kali Atau 200 Kali 300 Misalnya Maka IB Ini Jauh Lebih Kecil Dari IC Sehingga IB Ini Untuk Analisis Kita Bisa Abaikan Jadi IE Ini Akan Sama Dengan IC Ini Juga Sama IC Akan Sama Dengan IE Oke Jadi Jadi Itu Cara Proses Kerjanya Resip Kerja Dari Transistor Jadi Kita Dapatkan Tipe PNP MPN Dan PNP Oke Selalu Jadi Ini Tipe MPN Dan PNP Ini Kita Dapatkan Tadi Harusnya Justru Ke Ke Arah Basis Jadi Dari Emitor Ke Basis Harusnya Mengalir Ke Sini Oke Jadi Intinya Untuk MPN Tegangan Di Colektor Harus Lebih Besar Dari Tegangan Emitor Agar Bisa Bekerja Kemudian Basisnya Kita Beri Arus Dan Tegangan Di Basis Harus Lebih Besar Dari Emitor Agar Mengade Untuk PNP Kebalikannya Biar Dari P Ke N Panjar Maju Berarti Tegangan Di Basis Harus Lebih Kecil Dari Tegangan Di Emitor Nah Karena Ini Seperti Dioda Karena Disini Tipe N Dan Tipe P Tipe P Tipe N Ini Seperti Dioda PN Biasa PN Junction Biasa Maka Disini Pun Ada Tegangan Potong Seperti Dioda Antara B Dan E V B E Ini Kira Kira 0,7 V Kalau Kita Gunakan Aproksimasi Seperti Dioda Kemarin Kemudian Ini Juga Sama Jadi Selisihnya 0,7 Juga Oke Nah Untuk Transistor Ini Ada Banyak Macem Macem Ini Contoh Contoh Transistor Yang Bisa Kita Temukan Ukurannya Ada Yang Besar Menengah Kecil Juga Ada Yang Kecil Juga Ada Yang Kecil Nah Disini Kalau Kita Perhatikan Ada Ada Tiga Kaki Ada Tiga Kaki Ada Tiga Kaki Maka Maka Disini Kakinya Pasti Salah Satunya Ada Basis Ada Colector Dan Ada Emitter Nah Bagaimana Kita Tahu Mana Kaki Mana Yang Basis Kaki Mana Yang Emitter Kaki Mana Yang Colector Ini Bisa Kita Cek Sebetulnya Menggunakan Multimeter Kalau Kita Perhatikan Maka Beda Tegangan Antara Basis Dan Emitter Ini 0,7 Kemudian Beda Tegangan Antara Ya 0,7 0,7 Ini Tentunya Ini Kalau Kita Menggunakan Pendekatan Seperti Dioda Kemarin Karena Tegangannya Belum Tentu 0,7 Juga Tergantung Material Yang Digunakan Nah Sebetulnya Paling Mudah Kita Mengetahui Kaki Mana Yang Basis Kaki Mana Yang Colector Mana Yang Emitter Kita Bisa Mencarinya Di Data Seatnya Data Nah Misalnya Disini Saya Punya Ini Adalah B Ini Berapa Oke Ini Adalah BD 139 BD 139 Kalau Kita Cari BD 139 Dari Gambarnya Saya Bisa Tahu Oke Jadi Ini Transistor BD 139 Ini Adalah Tipe NPN DZD Tipe NPN Kita Bisa Lihat Dari Simbol NPN NPN Kemudian Kaki Pertama Ini Adalah Kaki Emitter Dan Kaki Kedua Ini Adalah Kaki Colector Kaki Ketiga Adalah Kaki Basis Oke Jadi Kita Bisa Tahu Kaki Mana Yang Emitter Kaki Mana Yang Colector Kaki Mana Yang Basis Kemudian Kita Bisa Lihat Lihat Juga Bagaimana Karakteristik 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 Disini Lebih Jelas Collector Mana Pin 2 Pin 1 Pin 3 Ini Ada Macem Macem Di Datasheet Isinya Isinya Ada BD 1 3 5 Sampai BD 1 3 6 Kemudian BD 1 3 9 Sampai 1 4 0 Tentu Tentu Saja Nah BD 139 Ini Tipe NPN Kemudian Kemudian Kalau kita Lihat Yang Paling Penting Adalah Kita Perlu Melihat Rating Jadi Rating Rating Ini Adalah Kemampuan Maksimum Yang Bisa Transistor Nah Disini BD 139 VCBO VCBO Ini Maksudnya Adalah Tegangan Di kaki C Terhadap Basis Jadi Tegangan Kaki Kolektor Terhadap Basis Saat Open Circuit Artinya Saat Emitter Terbuka Bebas Floating Nah Disini Ada Maksimumnya Jadi Maksimumnya Adalah 80V Jadi Kalau kita Beri Tegangan Beda Tegangan Kita Beri Beda Tegangan Antara Kolektor Dan Basis Lebih Dari 80V Ini Bisa Rusak Bisa Rusak Transistor Ini Juga C Terhadap Kolektor Terhadap Emitter Jadi Kita Beri Tegangan Maksimumnya 80V Kemudian Arus Kolektor Disini Maksimum 1,5 Ampere Ini 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 Juga Penting Untuk Diberhatikan Arus Maksimum Kerja Transistor Ini Kemudian Arus Yang Dibasis Juga Arus Basis 1,5 Ampere Maksimum Kemudian Nah Tadi Kita Sudah Lihat Ada Parameter Beta Perbandingan Antara Arus Di Kolektor Dan Arus Di Basis Atau Penguatan Arus Nah Kalau Di Datasheet Kita Bisa Temukan Beta Itu Sebagai Hfe Jadi Hfe Ini Beta Yang Tadi Kita Maksud Jadi Beta Yang Kita Maksud Itu Kalau Di Datasheet Kebanyakan Menyebutnya Sebagai Hfe Jadi Current Game Di Sini Nah Kalau Kita Perhatikan Disini Nilainya Bergantung Ketika Arus 5 Miliampere Ini Kisaran 25 Kali Tapi Ini Minimum Maksimumnya 250 Artinya Fabrik Ini Menjamin Menjamin Bahwa Transistor Yang Dia Buat Itu Penguatannya Kisaran 25 Sampai 250 Kali Penguatan Nah Untuk Lebih Jelasnya Bisa Kita Lihat Di Ini Ini Nah Ini Adalah Oke Disini Tidak Ada Kurva IC Terhadap Terhadap VCE Kita Cari Yang Lain Misalnya B BC 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 549 Nah ini Jadi umumnya Transistor Bisa kita lihat Ada karakteristik seperti ini Karakteristik Harus kolektor yang mengadir Ketika VCE nya Berapa fault Misalnya VCE nya 4 volt Kemudian arus IB nya berapa Nah kalau kita perhatikan disini Arus IB nya 50 mikro amper Ternyata arus Kolektor nya Berapa kali lipatnya Ini kita sekitar 11 12 mungkin Ya anggaplah misalnya ini 10 ya Anggaplah 10 mili amper 10 mili amper dibagi 50 mikro amper Berarti sekitar Sekitar 20 ya Sekitar 20 ya Sekitar 200 ya Sekitar 200 kali Jadi sekitar 200 kali Pemuatan nya Di IC dibagi IB ini Sekitar 200 kali Nah kalau kita perhatikan disini Kurva nya adalah disini Kurva nya adalah disini Lurus ya Hampir lurus Jadi Hampir lurus Ideal nya ya Kurva dari IC terhadap VCE Ini akan lurus Lurus Jadi berapapun Tegangan CE Tegangan VCE Maka arus nya itu Konstan ya Penguatannya Penguatannya konstan Dan Jadi IC nya itu berapa kali IB nya Jadi kalau Kalau kita gambarkan Karakteristik dari transistor ini Ini VCE Kemudian ini IC Jadi Beda tegangan antara CE Ini NPN ya Beda tegangan CE Ini semakin besar Tentunya Arus yang mengalir pun Bisa semakin besar Tapi Kita perhatikan bahwa Arus yang mengalir di Collector ini Bergantung pada Arus yang mengalir di IB ya Karena IC IC tadi apa Ini sama dengan Beta kali nya IB ya Nah ini kalau ideal Transistor ideal Maka Kurvanya lurus Jadi VC berapapun Tegangan CE berapapun Misalnya ini IB nya Satu Mikro Amper Kemudian Beta nya misalnya Beta nya Galor beta nya Seratus Seratus Seribu Misalnya Seribu Maka ketika IB nya Satu mikro Amper IC nya adalah Seribu Dikali satu Mikro Berarti Satu Mili Amper Jadi Satu Mili Amper Ini kalau kurva Ideal Kurva ideal Tapi Kenyataannya Ketika VC nya Semakin Kecil Penguatannya Turun Penguatannya Turun Sampai Suatu ketika Langsung Drop Nah ini Kalau kita Perhatikan Tadi Seperti Ini Lurus Kemudian Drop Di sini Jadi Penguatan Arus Nah Besar Arus Maksimum Arus Di sini Kita Sebut Sebagai Arus Saturasi Arus Saturasi Jadi Arus Saturasi Dari IC nya Yang Bergantung Pada Nilai IB Ini Nah Kalau Kita Perhatikan Di sini Kita Lihat Sorry IB Semakin Meningkat Semakin Besar IC nya Semakin Besar Tapi Di sini Kalau Kita Lihat Semakin Besar Pula Ternyata Betanya Semakin Tidak Konstan Kalau Konstan Kan Durus Jadi Kalau Ini Membekot Seperti Ini Oke Jadi Memang Idealnya Idealnya Adalah Betanya Konstan Tapi Kenyata Kenyata Kita Harus Perhatikan Di Datasheet Bagaimana Penguatan Arusnya Penguatan Arusnya Oke Jadi Kita Tadi Di sini Jadi 1 Milli Ampere Di sini Itu adalah Ketika IB nya 1 Mikro Beta 100 Ini 1 Milli Ampere Nah Arus Yang Di sini Kita Sebut Sebagai Arus Saturasinya Arus Saturasi Atau Arus Maksimum Arus Maksimum IC Ketika IB nya Sekian Jadi Ini Kita Sebut Sebagai Arus Saturasi IC Saturasi Saturasi Ini Sama Dan Beta Kali IB Karena Kalau Kita Perhatikan VCE nya Terlalu Kecil Misalnya Di sini Arusnya Juga Lebih Kecil Nah Grafik Dari Grafik Ini Yang Saat Masih Melangkung Ini Daerah Jadi Daerah Ini Daerah Di Sini Daerah Di Sini Ini Kita Sebut Sebagai Daerah Saturasi Daerah Saturasi Karena Di Sini Masih Naik Arusnya Masih Naik Seiring VCE Naik Sampai Arus Tertentu Dia Tidak Naik Lagi Ini Daerah Saturasi Nah Kemudian Daerah Di Sini Daerah Di Sini Selebihnya Ini Kita Sebut Sebagai Daerah Aktif Kenapa Kita Sebut Daerah Aktif Karena Kalau Kita Perhatikan VCE Berapapun VCE Berapapun Arus IC Tetap Sama Jadi Ini Daerah Aktif Nah Nah Kemudian Karena Tidak Ada Transistor Yang Ideal Jadi Pasti Transistor Juga Ada Batasnya Ada Batasnya Jadi Ketika VCE Tertentu Dia Akan Jebol Jadi Arusnya Mendadak Akan Sangat Tinggi Seperti Mirip Seperti Dioda Jadi Ketika Dioda Kita Kemarin Dioda Ketika Panjar Keadaan Panjar Mundur Sampai Nilai Tertentu Yang Besar Dia Akan Breakdown Nah Disini Juga Kita Sebut Sebagai Tegangan Breakdown Tegangan Breakdown Breakdown Voltage Tegangan Breakdown Voltage Nah Nilai Breakdown Voltage Ini Tadi Yang Kita Dapatkan Dari Datasit Di Bagian Rating Nya Di Bagian Rating Maksimum Rating Nah Disini Ratingnya Misalnya BC 546 Ini Maksimal 80 Artinya Disini Breakdown Voltagenya Di Sekitar 80 80 Kemudian Yang Tadi Yang Tipe BD Tadi BD Itu Tadi Ratingnya Adalah 80 60 BD BD 139 80 Jadi Selama Tegangan VCE Kurang Dari 80 Transistor Aman Kita Bisa Main Di Daerah Aktif Nah Daerah Aktif Ini Lebih Banyak Dipakai Untuk Penguat Untuk Penguat Arus Maupun Penguat Tegangan Nanti Aplikasinya Akan Kita Bahas Nah Untuk Daerah Saturasi Ini Daerah Disini Ini Umumnya Digunakan Untuk Switch Jadi Untuk Sebagai On-Off Sebagai Misalnya Gerbang Logika Gerbang Logika High Dan Low Oke Coba Mulai Kita Bahas Lebih Bagaimana Kerja Si Transistor Bila Kita Beri Arus Di Basis Oke Jadi Misalkan Tadi Nah Ini Misalkan Kita Beri Resistor Disini Kemudian Disini Kita Hubungkan Dengan Supply Kita Sebut Vcc Kemudian Kita Hubungkan Dengan Ground Nah Kemudian Ini Kita Basisnya Kita Beri Resistor Juga Misalnya Ini RC Misalnya Ini RP Kemudian Ini Kita Hubungkan Dengan Supply Supply Anggap Disini V Nah Nah Disini Tegangan Di Kaki E M Itu Karena Ini Terhubung Dengan Ground Maka Tegangan Jelas 0 Nah Kemudian Tegangan Di Basis Tegangan Di Basis Ini VB Ingat Karena Disini Dioda Semacam Dioda Maka Beda Tegangan Antara Di Basis Dan Emitor Sekitar 0,7 Nah Anggaplah 0,7 Sehingga Kalau ini 0 Maka Ini Harus Lebih Besar Maka VB 0,7 Jadi Ada Beda Tegangan Sebesar 0,7 Anggaplah Ini Super VS Maka Arus Yang Mengalir Di Basis Jadi Arus Yang Mengalir Disini Arus Yang Kesini Arus Kesini IB IB Arus IB 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 Sama Dengan Artinya Beda Tegangan Di Disini Dan Disini Di Resistor RB Artinya VS Min VB VS Min VB Dibagi Hambatannya RB Oke Kemudian Bagaimana 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 Dengan Arus Yang Mengalir Disini Berapa Anggaplah IC Jadi IC Sama Dengan Arus Mengalir Di Colektor Artinya Disini Karena Karena Disini IB Misalkan Pemuatan Arus Dari Transistor Ini Adalah Beta Maka Arus Yang Colektor Adalah Beta Kali IB Nah Bagaimana Tegangan V Disini Adalah VC Tegangan Di Colektor Bagaimana Tegangan Di Colektor Tegangan Di Colektor Adalah Artinya Disini Apa Tegangan Di C VCC Tegangan VCC Dikurangi Tegangan Yang Di Ambil Oleh Resistor RC Artinya Tegangan VCC Dikurangi Tegangan Yang Diambil Oleh Resistor RC Berarti Arus Colektor Dikali RC RC Nah Mata VCE VCE Adalah VC Dikurang VE Doang Nah Karena VE Nya Tadi 0 0 VE Nya 0 Maka Ini Sama Dengan V VC Jadi VCE Sama Dengan Ini VCC Dikurangi IC RC Nah Ini Persamaan Linear Nah Kalau kita Plot Kalau kita Plot Terhadap IC Terhadap VC Kita Plot VC IC Terhadap VCE Ini VCE Kemudian Ini IC Nah Ini Persamaan Lurus Garis Lurus VCE VCC Ini Supply Konstan Kemudian RC Hambatan RC Konstan Juga Dia Hanya Bergantung Arus IC Ini Seperti Persamaan Y Kalau kita Balik Kalau kita Balik Persamaan Menjadi IC Sama Dan Ini Kurang Ini Jadi VCE Min VC Ini Kesini Ini Kesana Jadi VC Min VCE Per RC Atau IC Atau IC Atau IC Sama Dengan VCC Per RC Kemudian Dikurang VCE Per RC Nah Ini Seperti Persamaan Garis Y Sama Dengan A Min DX Karena Disini Sumbu X VCE VCE Sumbu X Kemudian Sumbu Y IC Sumbu Y IC Ini Seperti Persamaan Garis Sumbu A Min B X Artinya Gradient Minus Maka Garis Garis Garisnya Adalah Seperti Ini Nah Dimana Kalau Misalnya Saat VCE VCE 0 Kalau Saat VCE 0 Maka IC Sumbu VC Per RC Jadi Ini Maksimumnya Disini Adalah VCC Per RC Kemudian Kemudian VCE Sumbu VCC Berapa nilai IC Menjadi 0 Kalau VCE Sumbu VCC Nilainya 0 Maka disini Nilai IC 0 Ini Ketika VCE Sumbu VCC Jadi Batas Atasnya VCC Per RC Arus Arus Maksimumnya Disini Kemudian Tegangan Maksimum CE Itu Adalah VCC Itu Sendiri VCC Nah Garis Ini Ini Kita Sebut Garis Beban Beban VCC Jadi Ini Adalah Garis Beban DC Kurvanya IC Terhadap VCE Oke Lalu Kita Ingat Kembali Ingat Kembali Kurva Karakteristik Dari Transistor Itu Sendiri Disini Tadi Sudah Kita Bahas Kurva Karakteristik Transistor Itu Sendiri Seperti Ini Anggaplah Kurvanya Seperti Ini Ini Adalah Karakteristik Transistor Tentu Saat Misalnya Berapa Saat IB Tertentu Saat IB Tertentu Misalnya IB Sama Dan Ini 1 Miliampere Misalnya Kemudian Kalau Lebih Besar Maka Lebih Besar Ini Tergantung IB Nah Jadi Disini Kita Punya Dua Garis Garis Lurus Ini Adalah Garis Beban BC Yang Dari Persamaan Ini Yang Kita Dapatkan Tadi Kemudian Kurva Karakteristik Dari Transistor Itu Sendiri Nah Disini Kalau Kita Perhatikan Ada Titik Potong Ada Titik Potong Nah Titik Potong Ini Kita Sebut Sebagai Titik Key Titik Key Atau Kita Sebut Sebagai Titik Kerja Titik Kerja Jadi Yang Ini Garis Beban Ini Karakteristik Transistor Titik Perpotongan Dari Dua Kurvanya Ini Kita Sebut Sebagai Titik Key Atau Titik Kerja Transistor Artinya Transistor Dengan Rangkaian Seperti Ini Dia Bekerja Di Titik Ini Di Titik Dia Arus IB Dan Kalau Kita Perhatikan Disini Berapa Arus IC Dan Berapa Tegangan VCA Itu Diketahui Dari Titik Perpotongan Antara Titik Ini Nah Kalau kita Lihat IB Tadi Adalah Ini Kalau IB Ini Kita Masukkan Ke Persamaan Garis Beban DC Tadi Kita Dapatkan Nanti Titik Key Jadi Kita Masukkan IB Masuk Kesini Masuk Ke Persamaan Ini Persamaan Ini Nah Ini Kan Adalah VCE Sama Dan VCC Min IC RC Dimana IC Itu Apa Beta Kalinya IB Nah Kita Bisa Masukkan IC Kesini Kita Substitusi IC Sini Tentu IB Adalah Dari Sini Kita Substitusi Kesini Dapat IC Masuk Kesini Jadi IC Kita Tahu Dari Dari Sini Dari Persamaan Beta Kali IB Oke Titik IC Kemudian Titik CE Itu Bisa Kita Cari Disini Nilainya Berapa Itu Dari Persamaan Ini Kita Masukkan Nilai IC Oke Jadi Ini Gambaran Dari Karakteristik Dari Transistor Ketika Kita Beri Beri Panjar Dari Basisnya Panjar Atau Bias Diberi Bias Dari Basisnya Ini Untuk Kasus MPN Nah Kasus PNP Juga Sama Prinsipnya Sama Tinggal Ganti Saja Simbol Ganti Kalau Ini Kan Tadi NPN Nah Kalau PNP Maka Simbol Seperti Ini Ini Adalah Kaki Emitter Ini Kaki Kolektor Di Balik Kalau PNP Jadi Kita Cukup Membahas NPN Karena PNP Juga Sama Persis Persoalannya Sama Persis Kalian Bisa Lakukan Sendiri Bagaimana Karakteristik Dari Kurva Bebannya Kurva Beban DC Kemudian Kurva Karakteristik Dari Transistornya Kemudian Titik Potongnya Adalah Titik Kerjanya Oke Kita Bisa Sebenarnya Kita Bisa Dimokan Ini Ini Adalah Transistor Tadi BD 139 Tadi 139 Kemudian Tadi Dimana PIN Nah Disini Karena Ini NPN Tadi Ini NPN Kemudian Ini Kaki Kaki Satu Ini Basis Oke Kaki Satu Basis Jadi Ini Basis Kemudian Kaki Dua Kolektor Kolektor Di Disini Kita Punya RC 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 Ini Kita Ganti Dengan Misalnya Kipas Jadi Bebannya Kita Ganti Dengan Kipas Misalnya Oke RC Nah Kemudian Kita Punya Supply Supply Ini Supply 12V Supply 12V Ini Kita Hubungkan RC Ke VCC Jadi Ini Supply VCC Oke Kemudian Kaki Emitor Kita Hubungkan Ke Ground Kita Hubungkan Ke Ground Ini Ground Oke Jadi Dalam Keadaan Awal Dia Tidak Ada Arus Yang Mengalir Maka Disini Kipasnya Tidak Tidak Jalan Tidak Ada Arus Yang Mengalir Nah Gimana Caranya Biar Ada Arus Mengalir Kaki 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 Basisnya Kaki Basisnya Kaki Harus Beri Arus Nah Disini Ada Resistor RB Kita Gunakan Nah Ini Adalah Resistor 11 Kilo 11 Kilo Jadi Kalau kita Hitung Berapa Arus IB Kalau ini 12 Kita Hubungkan Ke 12 Volt Oke Kita Hubungkan Ke 12 Volt Kemudian Ini Ke Basis Ini Ke Basis Artinya Tegangan Di VB Itu Harus Lebih Besar 0,7 Dari VE Maka Tegangan Di Basis Akan Menjadi 0,7 Kemudian Tegangan Disini Berarti Supply Kita Hubungkan Ke VCC Artinya Tegangannya Sama 12 Volt Jadi Sekitar 12 Dikurang 0,7 Anggaplah 11 Volt Kemudian Dibagi RB RB Tadi 11 Kilo Jadi 11 Volt Dibagi 11 Kilo Artinya Arusnya Adalah 1 Mili Ampere 11 Volt Dibagi 11 Kilo Ohm Berarti 11 Bagi 11 1 1 Mili Ampere Nah Kalau 1 Mili Ampere Kita Lihat Tadi Kita Lihat Tadi Arus Karakteristiknya 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 Tadi Ini ya Kalau dari Datasheet Beta itu Adalah HF Ini Jadi ini Penguatan Arusnya Ini Sekitar Yaduh Sekitar Di 25 Ini Ini Sebenarnya Kalau 5 Mili Ampere Oke Jadi Kita Tidak Tahu Seberapa Besar Penguatannya Jadi Kita Coba Saja Ini Harusnya Ada Di Datasheet Ini Harusnya Ada Kurva Karakteristik Seperti Ini Jadi Ada VCE Dan IC Nah Ini Kebetulan Mungkin Dapat Datasheet Yang Tidak Lengkap Oh Ini Ada VCE Tapi Ini Ini Untuk Pulse Untuk Operasi Pulse Jadi Yang Untuk Karakteristik Seperti Ini Tidak Ditampilkan Di Sini Nah Mungkin Bisa Dicari Datasheet Yang Lebih Lengkap Kalau Perlu Nah Kita Hubungkan Kita Hubungkan Kita Hubungkan RB Ini Ke Basis Jadi RB Ini Adalah RB Kita Hubungkan Ke Basis Apa Yang Terjadi DDS 139 DDS 10 Wikołgo 2 3 W 20 22 Terima kasih. 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 Kipasnya jalan, muter, dan cukup cepat ya. Cukup cepat. Nah, kalau RB-nya kita besarkan ya. Jadi kita seri beberapa resistor ya. Apa yang terjadi kalau resistornya kita naikkan nilainya ya. Dan kita basis, terlihat perbedaannya. Kita buat lebih besar, kita gandeng menjadi 33 kg. Bahkan hampir, bahkan hampir tidak berputar. Bahkan hampir tidak berputar. seharus karena arus karena arus karena arus karena arus karena arus karena arus IC-nya kecil sehingga dia tidak kuat lagi memutar kipasnya. Nah, artinya di sini kita bisa mengatur ya. Sebenarnya kita harus mengatur. Sebenarnya kita harus mengatur. Sebenarnya kita harus mengatur. Jadi arus yang harus mengatur. Jadi arus yang tidak terlalu besar. Kemudian outputnya, arus IC-nya ini bisa besar ya. Bisa kita gunakan untuk menyalakan motor misalnya. Oke. Oke, jadi kita sudah bahas terkait karakteristik mulai dari prinsip kerja transistor, hingga pengaplikasian dari transistor. Jadi kita bisa memberi, kita bisa mengatur arus yang di kolektor dengan cara mengatur arus yang mengalir di basis. Nah, itu salah satu karakteristik dasar dari transistor. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait transistor. Entah itu nanti aplikasinya untuk penguat, tegangan, dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih untuk pertumbuhan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.